Kita akan informasi lainnya di mana rematch Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga mantan Presiden Donald Trump resmi akan kembali bertarung merebutkan kursi Pultus pada November mendatang. Berdasarkan hasil pemilu pendahuluan di beberapa negara bagian, Biden berhasil merauh suara lebih dari 1.956 suara sebagai syarat untuk menjadi kandidat capres dari Partai Demokrat. Beberapa jam setelahnya, Trump dikembarkan meraup suara 1.215 delegasi. Jumlah ini merupakan syarat Trump mengamankan posisinya sebagai kandidat capres dari Partai Republik. Pertarungan kembali Presiden Amerika Serikat terakhir kali terjadi pada 1.956 antara Presiden dari Republikan, Dwight Ensure yang mengalahkan Adlai Stevenson. Seorang Demokrat untuk kedua kalinya, para pemilih tak begitu antusias dengan rematch. Trump sedang dihadapi 91 dakwan kriminal, sementara Biden dianggap terlalu tua dan gagal atasi krisis perbatasan Amerika Serikat dan juga Meksiko. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!